Dari hasil pertemuan itu masih ada masyarakat yang melaksanakan sholat jumat, timbuan tegas dari Bupati? Sudah berkali-kali tertekankan Pak, baik melalui medsos, saya datangin sendiri, saya diwakili oleh Pak Camat, diwakili oleh Pak Kepala Desa, menemui calon, tokoh-tokoh kita itu, akhirnya pada tempat-tempat tertentu, karena memang sudah tidak bisa lagi ditawar, maka kita bernegosiasi dengan mereka, lakukan protokol yang ketat tentang kesehatan. Ketika mau masuk masjid itu misalnya ya, cuci tangan, macam-macam itulah prosedurnya, ketika di dalam jaraknya dan jangan terlalu lama. Nah, himbawan kita begitu, ada memang beberapa tokoh yang sama sekali tidak mau, tetap mewajibkan, tetapi dengan berbagai macam alasan, nah karena itu ya tentu kan tidak bisa kita secara radikal untuk menolak paham mereka, karena itu ya kita tempuh dengan cara seperti itu, cara yang slow, yang lunak lah, oke boleh Bapak mengajak jamaah, sholat Jumat di masjid dengan catatan yang ketat, dan mereka mau untuk melaksanakan itu. Ada beberapa, tiga ya, ya, tiga Tuan Guru Sepuh lah, Tuan Guru Sepuh, yang tetap berpendapat seperti ini, dan kita mohon supaya beliau melaksanakan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Berarti saat Jumat besok masih tidak diizinkan untuk Jumatan? Masih, masih tetap, ya.